yo what's up guys welcome back to my channel nah bersama saya Mr. Ong dan Suhu Aliong nah Suhu ini sebenarnya nama altarnya apa sih? Altar ini namanya atas Thao Fap Han oh Thao Fap Han guys nama altarnya so kita hari ini kita mau bahas tentang pengalaman spiritual suhu dalam bertatung ya jadi awal ini saya pengen tanya kenapa suhu bisa bertatung apakah ini karena maaf ya kan biasakan anak muda khususnya daerah sini kan suka main apa namanya tuh jelangkung ya kemudian ada yang tidak main jelangkung dan memang bisa tatung nah kalau suhu ini dari sisi yang mana nih kalau saya memang sisi dari keturunan oh keturunan ya keturunan jadi dari keturunan itu papa QQ atau siapa yang bisa tatung dari nenek ya apakah orang tuanya bisa tatung kalau dari pihak papa saya gue nggak bisa kalau dari paman ada yang bisa oh paman ada yang bisa ya paman ada yang bisa nah tatung ini dimulai dari sejak usia berapa ya kalau saya mula misalnya kena diikuti dengan dewa ini itu dari lebih umur sekitar 17 tahun 17 tahun jadi pada saat sekolah ya iya sebenarnya udah putus sekolah sih udah putus sekolah ya jadi pada saat 17 tahun itu di rasuki dewa itu rasanya bagaimana saat itu kalau pada saat itu kita masih gimana ya ya namanya juga orang dulu umur 17 tahun kita masih labil ya labil untuk merasakan sesuatu yang kayak seperti itu masih kayak mimpi sih masih kayak mimpi didatangin terus-terusan gangguin dalam dalam keadaan hidup kita kayak waktu tidur dia mimpi waktu kita lagi bengong atau gimana tuh dia pokoknya ada di samping kita gitu oh gitu nah jadi pada saat sebelum tatung atau sesudah tatung bisa lihat sosok gaib sebelumnya ya kita nggak bisa sih nggak bisa lihat apa-apa ya tapi kalau sesudah bisa tatung apakah bisa lihat barang-barang goib gitu ya bisa bisa ya tapi apakah betul orang yang bisa tatung belum tentu bisa melihat ya sosok seperti itu ya ya sebagian orang memang itu sih karena yang termasuk yang bisa melihat itu kan harusnya ada dari dewa kita yang memberikan kita indra genam oh gitu ya ya ini saya pernah denger nih itu betul banget sih jadi kalau untuk bahasa-bahasa Dewanya itu kalau dibilang yuk nyim gitu hmm kita bisa mengetahui sesuatu atau bisa melihat atau merasakan sesuatu itu namanya indra genam oh gitu oh merasakan juga termasuk sorry potong ya merasakan juga itu termasuk indra genam ya iya termasuk juga kita bisa merasakan itu kan satu perasaan dari jiwa kita kan oh nah sama juga termasuk indra genam oh termasuk indra genam ya bukan indra wijaya yang suka lewat sini bukan ya hahaha itu beda bercanda guys ya nggak usah terlalu serius nah suka dukanya gimana kalau suka dukanya kita bilang dari dukanya dulu lah ya awalnya pasti dari kita dukalah hmm dari umur 17 tahun itu kita disiksa benar itu pada saat kita dimasukin sebelum dimasukin saya itu memang awalnya pernah main jelankung hmm cuman kondisi waktu itu kita sudah memang ada yang ikutin jadi pas kita lagi main jelankung kita didatangin datuk oh kita diberitahu kalau ada sosok sifu yang akan masuk ke badan saya oh gitu ya begitu juga dia yang akan juga memasuki badan saya juga hmm nah dari waktu itu juga kita merasakan ini benar apa bukan hmm nah udah sampai sebulan raya itu kita sudah merasakan sesuatu yang mengikuti badan kita udah mulai kayak kita di gimana ya dibikin sakit lah dibikin merasa yang aneh-aneh lah hmm pokoknya banyak yang kita rasakan hmm banyak yang kita rasakan kalau dicerita satu persatu tuh panjang sekali pokoknya oke oke boleh kasih bocoran gak ya hmm dewa yang pertama kali masuk ke badan itu apa hmm hmm itu yang pertama itu tov absensi tov absensi ya maaf ya bukan datuk ya oh dia dewa yang paling pertama udah datangin raja kita oh tov absensi bukan yang biasa itu bukan ciusen bukan beda ya kalau ciusen dia sudah dapat macam pelintah oh sudah dapat mandat untuk menjalankan misi keselamatan ya ya ke bawahnya lagi oh sebelum ciusen itu kita juga dimasuki sama ciu thouniensai oh yang jika beram kesangkutan itu juga oh oke nanti kita shoot ya guys ya untuk baju kebesaran beliau ya ya itu dukanya ya ada gak amalan-amalan seperti hmm harus bervegetarian sekian hari begitu ada gak? ada oh yang paling lama berapa hari? itu saya yang paling lama kemarin 49 hari 49 hari ya iya bukan 49 tahun ya sebuah ya tapi saya terkaskannya sampai 52 hari wah luar biasa luar biasa luar biasa iya itu betul-betul vegetarian tanpa menyentuh minyak apapun oh iya 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 jadi ee puasa mutih ya kalau bahasa kasarnya iya iya puasa mutih hmm ee lalu ini boleh kasih bocoran sedikit gak ya ee setiap kali ee orang puasa mutih ya iya orang yang puasa mutih atau yang bervegetarian pasti mereka punya ujian masing-masing iya ujian masing-masing nah ujian terberatnya apa? ujian terberat saya itu waktu di ya vegetarian lah gitu benar ya gak usah tau dalam skill lah kalau mungkin kalau pada saat itu tantangannya itu godaan godaan kayak ya makhluk harus alami ya makhluk harus ajakan-ajakan yang gak benar ada banyak tantangannya itu itu semuanya dari makhluk yang harus bukan dari yang bukan yang bukan yang dari kelihatan ya bukan yang dari manusia merinding mas ya karena apa dia sengaja mencoba menguji ee apa ketabahan dari keimanan kita ya ketulusan kita ya ketulusan kita ya pada saat vegetarian kan kita diajak ini lah itu ya hmm banyak karena pada saat saya vegetarian itu saya gak pernah meninggalkan rumah atau meninggalkan tempat Pionglu hmm boleh dibilang dalam waktu 52 hari saya itu dirumah aja oh tidurnya gimana disini kah atau langsung di bawah-bawah tempat kita sembahyang oh begitu iya cukup ya cukup sengsara juga maaf ya dibilang sengsara lumayan iya hmm maaf nih saya kan banyak ngobrol dengan teman-teman petatung juga ada gak ujian kayak misalnya dikasih pelihatan lihat makhluk-makhluk halus yang menyeramkan gitu ada gak kalau untuk yang menyeramkan saya gak ada lalu kalau misalnya diperlihatkan maaf ya agak lancang ya iya gak apa diperlihatkan cewek cantik ah itu ada terus godaan berjudi ada gak kalau godaan judi itu gak ada karena memang kita dari sini dewanya juga memang di ajaran buddha punya ya ajarannya memang udah gak memang pantangannya ke situ oh kenalnya kalau untuk godaan seperti munculkan apa wanita cantik wanita cantik atau roh-roh yang wanita cantik itu sering wah itu memang tantangan yang paling barat bagi saya yang tadi mau saya sebutkan iya saya paham gak sempat saya sebutkan juga saya juga berharap seperti itu saya pengen diguda seperti itu sih hahaha bercanda semua hahaha itu bisa gagal kan iya ya nah kemudian godaan maaf ya untuk minum-minum mabok-mabokan ada gak seperti itu saat itu kita bersih oh bersih bersih jangankan minum merokok saja merokok saja kita gak ah itu dia jadi ada beberapa orang punya paradigma atau punya prinsip atau punya kepercayaan masing-masing bahwa ada yang bilang saya tidak sebut nama ya ada yang mengatakan oh saya vegetariannya ini tuh saya wah boleh ngerokok masih boleh minum arak putih jadi mereka masih punya banyak apa ya versinya masing-masing jadi kalau menurut suhu sendiri versi yang vegetarian yang suhu jalankan tuh apa apakah masih merokok dan minum enggak benar-benar itu puasa mutih ya iya mutih jadi guys kita gak merokok pada saat itu saya juga belum merokok sih saya juga belum merokok saya juga gak bisa minuman-minuman keras terus pokoknya waktu kita VG minum pun pada saat kita habis makan aja hmm kita gak setiap saat merasa haus kita langsung makan enggak langsung kita minum juga nah boleh sharing gak pada saat setelah mencapai puncak hari hanya bervegetarian perasaannya bagaimana apakah damai haru damai bercampur haru gitu atau gimana belum belum ya belum itu berarti setelah tuntasnya itu ada rasa kayak gitu gak belum kenapa saya bilang belum pada saat itu saya masih belum punya akar oh kondisi saya saya cuma hanya saya punya satu kaleng susu aja itu kaleng bubuk susu itu terus dibikinkan tempat itu pun sekeping papan oh jadi bukan di sini ya enggak kita awalnya dari kaleng susu dan sekeping papan tempelnya di dinding di rumah di rumah orang tua saya daerah mana kalau boleh tahu sagatani iya dan sagatani tepatnya di dusun norio oh gitu iya jadi ya sungguh memperhatinkan ya iya lalu apakah maaf ya dewanya itu memberikan ilham atau segala sesuatu yang membuat bisa sampai saat ini gitu eh awal mulanya sih begini ya saya cerita sedikit lah memang dulu kita sebenarnya enggak dipercayai sama orang tua kita sendiri kalau kita memang kemasukan seperti itu sampai tantangan terbesar pun iya orang tua kita enggak percaya kalau kita tuh bisa kan makanya tempat hyong kita dengan tempat untuk menaruhkan hyong itu itu aja satu keping papan dan kaleng bungkus susu iya dari situ kita udah merasa gimana ya PG kita udah tentas sedangkan yang masuk ke raga kita nih kok tidak ada pengarahan sedikit apapun tidak ada perubahan ya buat ke orang tua kita ajalah kan setidaknya kita bisa mendapatkan tempat yang sesuai atau yang layak yang layak gitu kan ternyata tidak itu masih dalam tantangan saya masih dapat tantangan itu dalam keluarga keluarga dari situ orang tua enggak pernah percaya sering marah-marah karena kita enggak kerja kan dalam 1 bulan lebih hampir 2 bulan full kita enggak kerja betul kerjaan kita cuman apa nungguin hyong itu aja nungguin hyong dalam waktu 52 hari gitu aja kerjaan saya dulu makanya orang tua tuh enggak pernah percaya kamu tuh dapatnya dari mana kenapa kok bisa kira-kira belajar punya ya iya dia bilang apakah benar kamu ini hanya pengen mau terus kamu tuh malas gitu kan kita jadi bingung nah itu tentangnya kita jadi bingung kan ada suatu hari si dewa ini masuk ke badan berbicara dengan orang tua saya wow boleh kamu tidak percaya dengan apa yang tidak meragak anakmu tetapi hari ini juga saya akan buktikan ke kamu tetapi ingat pegang dan janjimu itu dan dari situ juga orang tua saya diberikan kepercayaan diberikan satu contoh atau apa pembuktian pembuktian lah kan nah ya namanya juga orang tua dulu lah kan iya dia bilang mampu enggak kalian berdua belikan saya hyong lu katanya tapi yang berbentuk kuningan macam seperti ini kan tembaga waduh jadi satu tantangan juga buat orang tua saya kan iya karena di masa waktu saya 17-18 tahun itu kan sekitar 20 tahun yang lalu iya kalau untuk masa dapat hyong lu seperti itu tuh mahal mahal sekali ya kontan orang tua itu saya bisa tapi dengan cacatan kamu yang nolong saya dulu ya kalau udah bilang bahasa dengan kamu dengan nolong saya itu udah tau lah kan iya pasti minta rejeki dari dia iya iya ternyata dikaburi dikaburi kaburi dua kali rejeki itu setelah dapat dari rejeki itu ternyata orang tua saya tidak mampu pada saya itu memang kondisi kami itu memang miskin bener gak mampu terus dibelikan hyong lu yang berbentuk tanah liat aduh jadi bagaimana ya apa adanya lah apakah dewanya maaf ya marah murka gitu iya namanya juga dewa pasti gak mungkin marah iya dia nerima juga apa adanya hanya saja pesan satu daya dia janjimu tidak ditepati tapi suatu waktu suatu hari saya akan buktikan saya akan buktikan kalau saya mampu sampai ke jenjang ke atas itu janji dia dari dulu dari saya pada saat kalau gak salah umurnya sekitar 17 atau 18 tahun itu berarti sekitar 20 tahun yang lalu dia janjinya dan sampai terkaburi ya hari ini lah selama selama hari ini ya hari ini juga tahun di tahun 2021 kemarin kita sudah dapat hyong lu yang ini yang kuningan tahun 2021 kita udah dapat ya tahun kemarin juga baru dapat berarti sekitar 18 atau 19 tahun wah baru sampai tercapai tidak mudah ya menunggu waktu-waktu seperti itu ya iya dengan berjalannya waktu apakah suhu melihat maaf ya ini ya melihat ada perubahan perekonomian keluarga gak dari semenjak dari dulu bisa pak bisa tatung sampai dengan sekarang ada gak perubahan peningkatan kalau untuk perubahan ekonomi dalam keluarga itu masih lembang-lembang aja sih oh jadi masih fluktuatif ya masih naik turun gak gimana ya enggak kita bilang naik lebih tinggi lagi enggak turun terlalu bawah juga enggak ya turun enggak yang penting di dalam keluarga itu terpenuhi kita enggak bahasanya kita enggak mau tanya sana sini lah terpenuhi lah terpenuhi lah pokoknya jadi guys pas-pasan guys pas mau beli rumah ada pas mau beli mobil ada eh sorry bercanda untuk dirumah kita belum ada untuk rumah kita belum ada pelan-pelan kita pasti punya rumah saya juga belum punya rumah ada sih rumah orang tua mantap oke itu dukanya ya nah sukanya apa apakah setelah bisa tatung bisa berbahasa ini atau bisa oh saya sudah bisa tatung saya bisa ngobatin orang itu rasanya sangat bahagia atau bagaimana kalau sukanya sih ya memang gitu kita bisa berobat maksudnya orang yang datang mau berobat kita bisa nolong gitu kan itu pun secara ikhlas dan tanpa kita apa namanya mengharapkan imbalan lah ya mengharapkan imbalan dan tidak mematok biaya ya tidak lalu tidak memungut lalu ya kebetulan guys saya mau nanya tapi kan saya gak bawa duit yang tersetanya guys gak bercanda nah kita memang disini untuk pengobatan ataupun apapun semuanya gratis oke gratis nanti saya boleh gak minta izin taruh Suhu punya kontek di deskripsi kita ya jadi biar kalau seandainya netizen disana atau sahabat Mr. Ong yang pengen berkonsultasi dengan Suhu Alion bisa hubungi langsung tidak usah lewat Mr. Ong ya silahkan silahkan terima kasih Suhu lalu Suhu ini pertanyaannya agak sensitif ya boleh dijawab dan boleh tidak oke berapa Sifu yang saat ini sampai saat ini mengikuti Suhu kalau yang mengikuti sih kita sih gak bisa diperkilakan oke karena dari sisi satu Sifu itu pasti dia punya murid hmm yang jelas murid dia ada yang ikut kita juga ada yang ikut yang lain hmm jadi kita gak bisa gak bisa diperkilakan hmm kalau untuk yang masuk ke raja saya yang pernah masuk yang betul-betul pernah ya bahasanya mengobati atau eh gimana ya yang yang sering masuk ke raja kita kan itu yang paling sering itu tiga tiga ya tiga nah ini juga agak sensitif pertanyaannya gak eh atakah selain pengobatan ini medis dan non medis non medis ada ya iya kalau maaf katani perjodohan ada gak sih kalau perjodohan itu tergantung juga ya oke soalnya jodoh itu bukan karena jodoh itu memang udah ada dewanya ada dewanya dewa jodoh ada dewa jodoh sebenarnya ya kita disini untuk jodoh sebenarnya kita kurang menangani hmm kita kurang menangani karena seperti satu tantangan atau suatu pantangan hmm memang gak boleh karena apa niat manusia itu banyak hmm dari segi mukanya baik tapi niatnya jahat belum tentu itunya baik iya maaf lah biarpun kalau memang netizen aja gak terima dengan kata saya ya asumsi aja lah kan maksud saya dari mukanya baik tapi bisanya niatnya jahat contoh kayak jodoh sekarang kita gak tahu kita gak tahu jodohnya itu gimana oh kan sekarang dari pihak laki-laki kita gak tahu dengan pihak perempuan gimana hmm kalau misalnya pihak perempuan itu memang tidak naksir dengan laki-laki terus dengan cara paksa pakai jodohin oh berarti itu jahat itu ngomongnya namanya sam-tet guys hahaha itu gak boleh ya guys berarti itu namanya jahat jadi kita yang jadi spiritual ini gak akan mungkin tahu hmm tetapi si dewa pasti tahu oh niatnya jahat apa baik dia pasti tahu yang kita ini gak akan tahu nah dari itu makanya saya kalau untuk jodoh saya berserang mintanya ya jadi guys kalau untuk masalah perjodohan bukan berarti suhu kita tidak mau membantu karena kan kalau perjodohannya ini sangat-sangat sensitif ya ya jadi kita pun harus tahu dari kedua belah pihak apakah itu melanggar langit apa hukum langit dan bumi oke itu melanggar kalau seandainya begini suhu suaminya atau istrinya disantet dan pada saat sifunya datang setelah di terawang ya dan memang itu disantet apakah itu mak kata ya bisa dibantu tapi kan kalau yang membantu pasti pasti barang yang mensantet itu pasti dateng kan pengaruh juga dengan keluarga ya kan nah itu bagaimana ya tergantung kita sendiri juga sih kalau kita merasa tidak mampu kita boleh angkat tangan jangan kita tidak mampu tapi masih saja dipaksakan itu beresiko kalau prinsip saya begitu setiap yang konsultasi kalau memang penyakitnya itu disantet kalau saya merasa saya mampu saya bantu kalau dari indera ke enam saya itu melihat kalau saya tidak mampu saya langsung ngerah gak mau oke suho ada gak orang yang datang kesini awalnya dia tuh suka datang menonton menyaksikan bukan pertunjukan maksudnya ritual konsultasi ini tiba-tiba dia terasukan ada gak tapi dia memang bukan seorang petatung ya dia itu adalah ya pendatang aja yang pengen lihat kayak gitu ada gak seperti itu disini ya khususnya disini bukan di Cokgome atau di tempat lain ada ada ya sekali ya sekali ya boleh tahu gak itu tuh yang dirasukinya apa sih kecil atau gak usah aja lah oke itu rasanya aja lah ya soalnya itu terlalu gimana ya soalnya gak apa-apa itu privacy gak apa-apa suhu nah suhu kalau boleh tahu ya di depan kan ada beberapa kalau saya lihat ada kayak kayak dayak ada yang muslim juga ya itu boleh dijelasin gak satu-satu atau secara keseluruhan juga gak apa-apa gitu kalau saya jelasin itu yang kesatunya yang daya dulu ya karena yang daya yang tengah-tengah itu punya saya oh iya yang sudah yang di ujungnya itu memang punya temen karena kondisi tempat dia gak ada oh tidak memungkinkan lah ngomong kesannya ya dia gak ada dia bahasanya dia gempang oke kita diberi tempat supaya dia bisa spiritual jualan oh sekarang saya kembali cerita pun saya yang daya ini dialah yang pernah masuk pertama-tama saya main jerangkung oh si dialah yang masuk ke jerangkung saya tapi sebelum dia kan memang sudah ada yang masuk udah dia udah mengikuti cuman dia menunggu momen ya iya kita gak menyadari oh begitu saat itu dia mengikuti kita belum menyadari karena apa waktu itu kita masih muda lah kan kita gak punya feeling atau gimana soalnya soalnya apa dulu saya pernah di Kristen oh gitu saya pernah di agama Kristen waktu di umum 15 tahun saya di Kristen hmm waktu saya kelas 5 SD saya pernah Islam oh sama kita dong ya iya karena apa dulu di sekolah SD kita tuh kan adanya cuman agama Islam dan Kristen iya jadi otomatis kita pilih salah satu pilih salah satu pilih salah satu saat itu juga guru kita memang Islam hmm dan kondisi guru itu juga sayang dengan kita makanya kita diajak dan diajari agama Islam ngajari baca Quran belajar mengaji sampai kita gimana ya sampai udah memang gak salah terangut gitu hmm ke agama itu sampai setahun saya ninggarin agama asli kita yang muda kan nah mulai mengikuti itu mulai mengikuti itu karena terjadi konflik tahun 9 tahun 8 itu gak usah kita ceritakan lah tidak apa-apa lah orang tua angkat saya tuh pulang ke kampung asalnya oh oh yang itu tuh sebenernya atau ustad kah atau kiai kah dia pulang itu dia enggak dia hanya merantau kesini dia merantau kesini dia jadi guru oh begitu merantau kesini saya jadikan anak angkatnya hmm gitu dia gak ustad gak kiai gak apa-apa dia hanya hanya apa sebagai guru aja cuma agamanya islam oke suhu sampai disini aja obrolan kita ya saya pengen tanya satu pertanyaannya ini juga untuk karena netizen saya suka sering suruh saya untuk mewawancarai sifunya ya entah siapa juga ya maksudnya setiap orang taktung kan kalau saya ajak ngobrol kan saya lebih suka ke tungkinya langsung daripada sifunya nah karena ada yang gimana ya menyarankan saya lah untuk bertanya contoh saya kasih pertanyaan ini ya boleh boleh tahu gak sifu yang ikut suhu ini asalnya dari mana aja itu boleh gak pertanyaan seperti itu kalau untuk saya tidak boleh nah guys ini orang kedua nih guys tadi saya juga tanya memang itu gak boleh ya mohon maaf jadi bukan mister on sombong atau bagaimana kita juga bukan sombong karena ini memang privasi dan rahasia dari dewa iya jadi privasi itu namanya kalau kita udah ngomongin sudah bukan privasi lagi betul gak apalagi sekarang kita manusia lah cerita tentang kehidupan di dewa sana terlalu tidak memungkinkan iya betul takut kita terlalu mengarang iya kalau saya itu gak mau mengarang kenapa saya tidak mendalami dan tidak bisa mendalami dan tidak bisa tahu dia asalnya seperti apa dari mana itu kita tidak tahu karena kebanyakan dari sifu saya ini dia tidak mau kalau saya sendiri yang tahu asalnya seperti apa dengan nama-nama aslinya pun tidak bolehkan saya tahu itu menjaga rahasia dia oke oke jadi guys jadi bukannya Mr. O gak mau turutin kalian semua disana ya dan memang ini adalah sebuah tradisi dan ini adalah privasi ya jadi sampai disini aja kemudian suhu ada pesan-pesan gak untuk baik netizen atau subscriber kita atau teman-teman sesama petatung gitu ada gak wejangan atau pesan-pesan untuk teman-teman disana iya untuk teman-teman kita yang netizen terutamanya ya kalau kata memang ada dari para suhu atau dari para tatung ya punya sikap ataupun privasinya merasa dilihat dari netizen itu menjengkelkan itu satu permohonan saya kalau kita memang sesama bahasanya Tionghoa yang menganut agama Buddha atau Paisin gitu ya iya iya komen ataupun berbicara sopanlah tidak suka dengan orangnya tapi jangan dengan dewanya betul kan betul betul supaya kita ini yang beragama ini tidak menghina agama kita sendiri iya iya itu pesan saya buat netizen karena saya sering baca di netizen itu banyak komennya ini dewanya apaan ini dewanya apaan ini dewanya apaan ini jangan kita boleh tidak suka dengan orangnya tetapi tidak suka jangan tidak boleh tidak suka dengan dewanya kan yang namanya juga dewa yang masuk ke raga manusia itu kadang-kadang dia tuh bisa mengikuti apa kejiwaan dari raganya keterbiasaan dari raganya baik-baik karena apa mungkin si raga ini ya bahasanya mungkin dia suka ngomongnya agak tinggi atau gimana sombong kan ya ada juga si dewa yang sampai bisa begitu ya makanya saya mohon buat netizen komenlah ataupun yang positif ya yang positif yang membangun yang memotivasi yang bagus biarpun kita merasa jengkel dengan orangnya tetapi tidak kita jengkel dengan dewanya oke kita menjaga budaya kita baik bukan kita lagi siapa lagi yang menjaga baik betul-betul karena tua-tua sudah mewariskan iya jelas yang mudah kita yang mengetarikan betul-betul kapan lagi iya sekarang karena apa agama itulah satu-satunya buat kita menjalankan jalan yang lurus jalan yang bagus bukan untuk tidak jadikan contoh atau jadikan media untuk nyusahin orang atau pamer tidak perlu baik karena di atas langit masih ada langit betul jangan merasa diri sombong oke itu pesan untuk netizen kalau pesan untuk semua para tatung kalau kita yang semua para tatung merasa mampu kita yang bisa bantu ke orang yang perlu bantuan kita bantulah seikhlasnya iya karena balasan dari dewa mungkin tidak akan lupa pasti ada iya bahasanya kita juga harus ngerti iya sekarang memang kita dari atas ini memang butuhkan hyong iya kalau mau menerima bahasanya angpau ataupun apa itu seikhlasnya aja iya jangan sampai kita ah harus sekian begini harus sekian begini kita patokkan harga kita patokkan harga karena apa kita kasian yang merobot belum tentu dia orang berpunya ya belum tentu mampu ya belum tentu mampu sedangkan sekarang dia susah butuhkan media seperti ini tapi dengan patokan harga yang dia tidak mungkin kasian juga orang itu tidak tertolong iya nah itu saya maaf lah untuk pelatih itu kalau memang ada nonton oke bukan saya menggurui iya tapi kita sering sharing sharing iya boleh kita mematokkan harga tetapi kita harus melihat situasi orang iya kalau merasa kita bisa mematokkan harga itu ya terserah kalian juga sih kan terserah diri sendiri kita sih nggak bisa oh si ini jangan dong gini kan itu nggak mungkin karena mereka juga membutuhkan biaya sebenarnya iya soalnya satu ritual itu pasti membutuhkan betul-betul alat-alatnya juga kan iya kita beli iya sebenarnya gitu cuman kita bisa kira yang tidak mampu itu suruh dia yang menyediakan alat kita yang meditasi iya iya yang merasa suruh bisa tertolong iya yang merasa punya juga harus menghargai para tatung iya bukan para tatung itu menekan enggak iya tidak menekan iya karena dia merasa itu dia gimana ya bahasanya dia mengeluarkan meditasi itu secara tidak mudah iya iya karena yang kita meditasi itu belum tentu yang baik sekarang disantet tentunya iya iya itu jelas-jelas nanti barang itu ke kita iya pasti para tatung taruhannya nyawa taruhannya nyawa betul nah dan saya mohon juga buat orang yang sudah dibantuin kalau merasa kita ada patokan harga dimaklum iya kalau merasa disantet iya karena sesuatu yang kita kerjakan itu nanti pasti kita yang dicari iya berarti kamu hebat berarti saya cari ke kamu kamu lepaskan iya 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 jadi untuk baik buruknya dari para tatung pasti ada makanya saya bilang untuk para tatung kalau bisa kita imbangkan oke diimbangkan itu pesan buat kita para tatung oke maaf kalau memang ada kata yang salah buat kita sesama tatung saya mohon maaf sebesar-besarnya oke thank you ya suhu ya nah guys saya ada sharing juga mau ke teman-teman netizen ya emm jadi gini ya saya minta maaf nih saya minta maaf nih untuk para tatung untuk para umat ya iya iya jadi yang saya lihat saya sudah eh kurang lebih delapan sembilan tahun nah bolak-balik ke singkawang ini iya jadi sangat-sangat saya perhatinkan adalah begini ya suhu ya ini maaf nih saya minta maaf kalau saya salah nih saya mau kralifikasi iya kralifikasi iya kralifikasi banyak sekali orang yang tatung antar mereka lebih megah maaf nih iya ini kenyataan yang saya lihat lebih megah daripada tatung punya rumah itu 80-90% itu kebanyakan seperti itu antarnya lebih megah daripada rumahnya sendiri iya harapan saya ya saya seorang youtuber harapan saya sebagai umat juga jika anda umat yang telah dibantu oleh sifunya ya please sifunya tanpa tungkinya anda tidak bisa ketemu sifunya iya please anda semua yang sudah ditolong oleh sifunya tanpa tungkinya tanpa yang tatung anda tidak bisa seperti hari ini anda semua saya harapkan ya ya wajiblah seikhlasnya bantu tungkinya juga ya betul ya kalau tungkinya susah rumahnya ya maaf ya saya banyak lihat yang jelek iya anda dapat rezeki dari sifunya bangunkan rumah yang layak untuk mereka kenapa seperti itu perbuatan yang baik meskipun sekarang tidak dapat balasannya pasti Tuhan akan membalas dengan cara yang berbeda iya betul setuju gak? setuju ini yang harapan saya yang sangat besar saya ingin angkat untuk seluruh tatung di Nusantara kalau bisa iya saya ingin umat-umatnya yang datang ke altar mereka yuk kita sama-sama sadarkan diri ya saya tidak berharap dan saya tidak pernah ada kong kali kong dengan siapapun tapi ini yang saya lihat saya sangat sedih kenapa memang dewa tidak mengharapkan uang dewa tidak perlu uang mohon maaf ya dewa diutus dari Tuhan ditakdirkan bersama dengan tungkinya yang sudah berjodoh diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia anda-anda termasuk saya kita sama-sama intropeksi diri ya funkinya sifunya lewat mediasi ya lewat funkinya untuk menyelamatkan kita kita juga wajiblah membantu membantu funkinya untuk mensejahterakan keluarganya juga ini harapan saya yang sangat mendalam saya ingin kita semua bahu-membahu saling membantu setuju gak? setuju nah sampai disini aja pertemuan kita sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati